Hi smart people yang kedua di Sanjeriwis, welcome back to my channel again bersama gue Liling di Kopitiem Jerman. Say hi. 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 What's your name? And what's your name? Le. So today, hari ini di Jerman orang-orang pada ngerahin Halloween, tapi kita sebenarnya nggak begitu ngerahin. Jadi daripada anak-anakku pada nanya kenapa kita ngerahin. Jadi aku bikin literally American pumpkin pie. Aku pertama kali makan pumpkin pie itu waktu aku kuliah di Taipei. Terus ada teman kuliahku dari Amerika. Terus dia beli spesial dari toko bakery, American bakery. Terus rasanya enak banget. Jadi aku penasaran, aku pikir itu susah banget bikin. Ternyata gampang banget. Dan kita lihat ingredientsnya. Aku dibantuin pasukan. We'll see. So the crustnya, aku ada tepung terigu. Aku pakai kira-kira 250 gram. Terus ini ada butter. Mungkin nanti aku pakai kira-kira 120 gram. Castor sugar, gula basir kira-kira 2-3 sendok. Telur untuk crustnya itu satu. Nanti 5 yolksnya untuk pie fillingnya. Jadi paling penting aku ada parain squash yang udah aku masukin ke oven. Kalau kalian nggak ada oven nggak apa-apa. Kalian boleh kukus. Kukusnya dibalikin biar nggak. Eh panggangnya dibalikin biar nggak. Biar nggak rusak. Terus nanti, ini kira-kira hampir 2 kilo ya. Aku lagi mikir nanti pakai semua apa nggak. Terus susu kental manis, satu kaleng. Terus ini vanilla sugar. Ini yang paling penting ini. Ini pumpkin pie spice. Jadi kalau kalian nggak ada bisa bikin sendiri. Itu gampang banget. Ini kita buat beli di Amerika. Dari McCormick. Yang terkenal banget sih kalau di Amerika itu. So guys, kita mau bikin crustnya. Ini tepung terigu. Gulanya kira-kira 2-3 sendok. Aku masukin ke ini ke tepung terigunya. Terus oven aku udah preheated. Jadi kira-kira 180 derajat Celcius. Jadi kalau Fahrenheit kira-kira 375 Fahrenheit Celcius. Eh degreased Fahrenheit. Terus aku bakal masukin satu telur ke dalam sini. Ingat. Telur harus selalu dicuci sebelum pakai. Takutnya ada Salmonell. So. Ih. Cuci tangan juga. Terus kita masukin ini butter. Butternya mesti cold banget ya. Jadi kalian seratus... 125 ya. 125 gram. Jadi masih dingin banget. Dan aku bakal potong kecil-kecil. Masukin langsung kesini. Biar ini. Biar crustnya bagus gitu. Langsung masukin lagi ke kulkas. Aku ada pie form. Tapi aku mau pakai yang ini. Biar dia feelingnya lebih banyak. Buat ini. Jadi bagusnya. Kalian ada dua pilihan. Ini boleh pakai fork. Di pencet-pencet. Atau. Kalian pakai butter cutter. Bisa juga. Tapi. Aku pakai fork. Satu. Terus dikincet gitu. Di aduk-aduk. Baik. 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 Jadi bagusnya sih nanti pakai tangan ya. Aku kasih lihat. Jadi. Udah gitu. Aku pakai tangan. Gampang banget. Ini. Butternya. Antara jari jempol. Dan jari yang lain. Dikencet sama tepungnya. Oke. Begini. Sudah. Kelihatan gak? Nanti dia jadi. Jadi doll. Bah Schepet tuh. Dasa algunasivas vanuat. M Satu. Lumat ga będąynnodan. gioihatan rendang. Mh mh. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, treah. aquesta. OK, ya ang'di mix. Ditin chik, diin chik. Me. Me. Kamu juga. Jadi guys, setelah kira-kira lima menit ini jadi doel kayak begini. Kalau di Indonesia mungkin terlalu panas, jadi kalian mungkin taruh di kulkas sebentar. Kalau di Jerman ini nggak terlalu panas suaranya, jadi aku bakal langsung bikin ke loyangnya. Dan di tempat Asian counternya kasih sedikit tepung itu biar nggak lengket gitu. Aku pakai parchment paper juga jadi biar ini nggak lengket gitu. So aku bakal roll here di sini. Rolling pin aku mana tadi? Where's my rolling pin? Hehehe. There. Aku bakal ngambil kira-kira 80%. Kenapa ini buat... Buat... Apasih dasarnya di... Di... Apa sih namanya? Di loyangnya. Jadi buat di loyangnya, nanti sisanya buat sampingnya gitu. Kenapa aku pakai loyang yang... 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 Lain. Karena aku pengen banget makan yang feeling yang... Yang apa sih? Yang... Yang tinggi. Aku nggak suka yang feelingnya yang... Yang apa sih? Yang... Yang tipis gitu. Kayak pulih banget. Hehehe. So... Kita roll. Jadi maklumin ya. Aku rollnya sama anak-anak jadi begini deh. Aduh. So... Aduh. Oh ya. Ya. Good copper. Of course. Always. Then no one can see me. Aku kasihin se... Kali... Aku kasihin kalian sedikit... Trit. Kalian pengen tau ini bulatnya segini apa. Taruh aja segini. Nanti dipotong. Masukin udah. Kira-kira tipisnya... Aku bakal tipis banget ya di bawahnya gitu. Sampingnya juga. Aku nggak begitu suka pakaian terlalu tebal bawahnya. Tapi buat kalian kalau yang nggak suka cross begini yang suka yang Graham cookies juga boleh. Itu kan selera masing-masingnya. Aku suka yang begini. Cross yang begini suka banget. Jadi aku pakai yang begini gitu. This is my egg. Ya. This is that for you? I also want one. Okay. Give some to Michaela. Thank you. Wow. Dibantui. Jadi begini deh. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. No more. No more. Okay. No more. No more. No more. Nanti cross aku marah. Ada yang tipis. Ada yang tebal pula. So. Jadi aku hati-hati. Taruh di bawahnya. Jangan sampai aduk. Ini udah. Come on. Aduh. So. Jadi aku masuk ini ke dalam. Dia bakal seperti. Seperti begini guys. Keliatan. Sampingnya juga aku bakal kasih juga crust. So. Wash your hands. Oh. You guys. You guys can wash your hands. Ya. Come on. Sekarang aku bakal roll ini. Untuk. Sidesnya itu. Biar. Ada crust juga. So. Go. No. Why not? I'm gonna start. No. Dry. Okay. Like this. Yeah. And what is left? Nothing. He's not playing. I use it also left. But what is left? And what is left? That's his problem. That's his problem. I'm fine. Mommy. Can I wash that? Yeah. Me too. Eh my hair is too. Aw. Thank you. Jadi aku dibantuin ini. Amma pasukan aku. Okay. Thank you. 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 I'm going to put a little oil. Ya. Pokoknya kalian bikin itu buat sekelilingnya. Setinggi kira-kira aku kasih mungkin. 10 cm lah. 8 cm sampai 10 cm ya suka-suka kalian sih. Seberapa tingginya gitu. So guys ini udah seperti begini. Aku bakal masukin ke kulkas kira-kira 10-15 menit biar dia agak mengeras gitu. Nanti aku tusuk-tusuk pakai, pakai fork. Terus at the same time aku mau bikin feelingnya. So ini gila banyak banget kira-kira dua kilo gitu. Aku mungkin bakal pakai semua kalau sisanya masih ada aku buat yang lain gitu nanti. Kulitnya dibuang aja sih sebenarnya. Karena kulitnya nggak enak kalau dimakan. Jadi sisanya semua boleh dimakan. Terus dimasukin ke dalam container gitu. Dalam wadah. Terus nanti kita campurkan semua area ingredients. Terus kalau kalian mau pakai blender juga bisa. Aku mungkin pakai yang ya. Oh ya it's okay. Aku mungkin pakai mixer aja udah. Kulitnya kalau bisa jangan ini. Jadi kenapa tadi aku pas di oven itu kebalik. Jadi biar yang enaknya itu nggak ini nggak kebakar. Nggak get burn gitu jadi nggak enak gitu jadi keras. Ini kalau kalian mau bikin kayak mashed pumpkin juga enak banget. Aku sukanya kalau nggak dapat Hokkaido ya juga dapat ini. Enak banget. Oh iya ini. Sebenarnya setengah kilo udah. Eh satu kilo udah cukup. Tapi aku ada dua. Aku mau bikin semuanya. Dan aku mau ini. Sisanya buat nanti apa gitu. So. Banyak banget. Nanti aku bakal kasih lima. Kuning pelur aja. So ini kira-kira dua kilo. Ini butternut squashnya. Aku bakal taruh. Kasih satu kaleng. Susu kental manis. Jadi aku nggak kasih gula. Ini rasanya biar dia creamy. Enak tapi. At the same time nggak terlalu manis. Tapi creamy banget. Dan enak banget. Ini rasanya. Terus aku bakal kasih vanilla sugar. Bagusnya sih kalau kalian ada vanilla beans yang asli. Tapi ini. Dari satu perusahaan. Dia di Jerman terkenal banget. Dan barang warinya bagus. Terus aku bakal kasih ini. Terus pumpkin spice-nya. Aku bakal kasih kira-kira satu sendok teh. Semuain aja deh. Ini udah sisanya. Terus aku bakal kasih lima kuning telur. Biar dia creamy. Oh. You so sweet honey. Kuning telurnya aja. Putihnya jangan. So. Kuningnya doang. Putihnya bisa. Nanti putihnya aku bakal bikin meringue. Buat on top. Ingat telur harus dicuci sebelum dipakai. Biar enggak kena salmonella. Kalau ada telur putih sedikit. Masuk enggak apa-apa. Itu enggak mempengaruhi. Tapi bagusnya. Kalau semua itu kuning telur. Karena kuning telur itu bikinnya. You don't touch the egg. Nah. They are raw eggs. So guys. Ini semua ingredientsnya. Bakal aku mix together. Pakai mixer. Loud. So guys. Sudah aku mix. Jadi seperti ini. Hasilnya creamy banget. Tapi aku enggak coba ya. Karena ini masih raw. Ini 5 egg whites. Aku bakal kasih kira-kira 3 sendok gula pasir. Karena kalau enggak dikasih gula pasir dia enggak bisa ngembang. Tinggi ingat. Aku mau bikin meringue. Jadi dia. Pakai kecepatan. Kecepatan tinggi. Buat. Buat. Kocoknya. Terus kasih sedikit air jeruk nipis. Sedikit aja. Ini lemon. Ya. Jadi sedikit air jeruk. Berapa tetes gitu udah. Biar dia ngembangnya bagus. Terus pakai ini. Ini yang mesti. Ini ya. Kering banget. Jangan sampai ada air. Kalau ada air. Nantinya enggak jadi. So aku bakal matiin. Nanti videonya. Karena. Bakal kencang banget. Really loud. So guys. Ini udah aku. Jadi dia. Benar-benar. Ehm. Egg white. Ya. Jadi kayak meringue gitu. Jadi dia. Ehm. Ehm. Gak jatuh. Stiff peak. Terus ini. Aku tusuk. Tusuk. Kayak begini. Kenapa? Biar dia. Ehm. Ada air. Masuk kesitu. Dan dia. Ehm. Matangnya lebih bagus. Gitu. Dan. Apalah. Be careful lady. Terus aku masukin ini. Pumpkin puree nya. Tapi aku gak bakal masukin semua. Karena ini. Hampir dua kilo ya. Aku bakal masuk mungkin. Ya. Oh. Wait. Semua. Oh ya. Semua. Oh ya semua. Oh ya. Jadi bisa hampir dua kilo ini. Aku memang suka yang tebal banget. Karena lebih terasa ini pumpkinnya daripada yang tipis begitu. Yup. Yes. Yes. So guys. Udah aku masukin semua. Agak sedikit ke atas ya tapi gak apa. Tap a little bit. Gitu. Terus merengue yang lupa di atasin. Mami. Can I also do? Left. Be careful. Can I also do? Ya. Can you do that? Ya. Ya. Wow. That's daddy. Firmanya buat stank. Hey. Good job. See here. Thank you honey. Super. Asukut ke ma? Good job. Thank you. So proud of you. Jadi aku merengue. Enggak semua rata. Jadi aku merengue gak rata. Aku merengue gak rata. You also want to. You want to help. So here. Put the merengue on top. Can you do that? So. Lefty. Good job. Up. So aku. Now to do. Ya. And then. The last time ya. Okay. Super. So guys. Gila. Seperti ini. Aku bakal masukin ke oven. 180 derajat. Kira-kira paling lower rack. Lower rack. Kira-kira 40 sampai 1 jam. 40 minit sampai 1 jam. Kiwi. So guys. Ini masih panas. Tapi belum bisa dimakan. Kita. Mashmallow. Ya. Kita decided taruh mashmallows. On top. Kenapa? Oh. Basah kan. So. Ya. Karena dia biar gulanya. Hahaha. Gulanya masih. Melekat di. 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 Di kuenya yang masih agak. Ya. Masih agak. Hangat. Jadi dia gak. Hei. Good job. Like a sun. Ya. So. It looks like this. Tomorrow. We wait until it's. Completely cool down. Yeah. Do that. So. Kita tungguin sampai besok gajian. Karena kayaknya ini udah kemalaman. Let's see it tomorrow. Kita potong besok pagi. Okay. So guys. Anakku gak bisa tunggu lagi sampai besok. Dia mau. Pengen coba mau makan. Ya. Jadi kita mau potong kue pumpkin pie-nya. Seperti apa di dalamnya. Jadi aku ini masak kira-kira. Ehm. Satu jam ya. Hmm. Satu jam ya. Satu jam ya. Satu jam ya. Satu jam ya. One hour. Oh. Look at that. Oh gila. Coba liat. So. Jadi. You're welcome. Punya aku dia. Ehm. Apa ya. Bahasa indisnya apa ya. Ehm. Tebel banget. Jadi dia. Kaya keluar pumpkin-nya. Hahaha. So guys. Ini. Lumer keluar. Karena pumpkin-nya kebanyakan. Telurnya kurang. Jadi experience-nya. Mungkin aku masih. Ganti. Resepnya. Hahaha. Tapi ini masih edible. Masih bisa dipakan. ketinggian. Luka. Oh. Coba. Ya. So guys. Hahaha. Oh my god. Ehm. Ketinggian. Ehm. Harusnya setengah aja ya. Jadi biar dia nggak. Ini. Tapi. Ehm. It's life. It's experience. Kadang kita bisa sukses. Kadang kita bisa gagal. Jadi kali ini. Aku bilang. Sukses yang. Akan datang. So thanks for watching. I hope that you spend your time with me. See you next time. Bye.